Sebanyak 13 orang warga binaan lembaga masyarakat kelas 2 Merauke dilatih keterampilan nebel oleh instruktur dari petugas lembaga pemasyarakatan kelas 2 Merauke. Pelatihan seperti ini sengaja diberikan setiap tahun kepada warga lapas guna membuka potensi yang ada dalam diri warga lapas. Dengan adanya keterampilan yang dimiliki setelah mengikuti pelatihan, warga binaan diharapkan mampu menggunakan keterampilannya bagai modal untuk melakukan hal-hal produktif saat keluar dari lembaga pemasyarakatan. Melaksanakan kegiatan produktif yaitu pembuatan beberapa produk-produk mebeler yang kita buat oleh hasil karya warga binaan lapas LAS Merauke yang berjumlah 13 orang yang setiap harinya kita bekerjakan di seputaran lapas. Mereka kita berikan kegiatan-kegiatan sehingga segala potensi yang ada, ruang-ruang kosong di dalam diri mereka bisa teraktualisasi dengan kegiatan. Sehingga itu juga menjadi keamanan mandiri. Artinya tanpa harus kita mengamankan, mereka merasa bahwasannya hati mereka sudah tenang. Nah terkait dengan pembinaan keterampilan ini, tentu harapan kami adalah bagaimana lapas LAS Merauke membekali warga binaan dengan keterampilan-keterampilan yang nantinya akan dapat digunakan oleh warga binaan menjadi bekal untuk melakukan hal-hal yang produktif setelah mereka nanti bebas. Warga binaan merespon dengan baik pelatihan yang diberikan oleh lapas. Mereka berharap produk yang mereka hasilkan dilirik oleh pihak luar sehingga mendatangkan penghasilan buat mereka. Saat ini produk yang mereka kerjakan seperti meja dan bangku hanya untuk keperluan kantor lembaga pemasyaratan saja. Pelatihan hanya diberikan kepada warga binaan yang sudah melalui seleksi oleh tim pengamat masyarakatan. Syarif Jimar, Kompas TV, Merauke, Papua